Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dari hari bulan puasa. Ini saya kasih kepada Pak Budak sejati meningkat saja. Ini Jakarta terse-52 sejak tahun 1998. Kita selalu setiap tahun coba untuk bikin atraksi baru-baru supaya ini tidak terlalu mirip sama tahun sebelumnya. Tapi sambil tahan kualitasnya, tahun ini kita ada fokus kepada kuliner dan ada atraksi baru-baru. Taman Lampion di belakang sama Rumah Salju juga. Memang tahun ini kita ada sedikit, ini hari pemukanya tanggal 22. Dan karena itu, seperti tahun-tahun dan setiap tahun, kita kerjasama dengan TNI, ORI, Sampo PP dan tim takwa dan lain-lain. Supaya kita bisa mengutamakan kekelamatan dan kenyamanan selama Jakarta Fair. Karena itu, kita senang sekali tahun ini bisa jalan seperti biasa dan moga-moga yang di Jakarta Fair ini bisa lebih sukses lagi daripada tahun seputurnya. Terima kasih Pak Karunian. Selanjutnya, Pak Rolf, untuk memberikan penjelasannya tentang marketing plan mungkin Pak, dari Jatah Pak Kemayoran atau ada sesuatu yang baru apa Pak? Tahun ini, Pak Kempah. Oke, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah tersedia hadir pada sore hari ini, di bulan Ramadan. Karena itu kita senaga dikenai agak sore, supaya nanti kita sama-sama berbuka puasa. Dan kita harapkan juga berita-berita bisa naik besok. Karena mungkin di hari-hari berikutnya mungkin kita akan lari ke berita yang lain ya. Tapi tolong, yang untuk besok, tolong berita-berita tentang Jakarta Fair, tolong dinaikkan. Ya, seperti tadi sudah dikatakan, kita akan buka pada tanggal 22 Mei dan berakhir pada tanggal 30 Juni. Tapi secara resmi, dibukanya, officialnya, opening ceremony-nya bukan tanggal 22, tapi akan menyusul di hari-hari berikutnya, nanti sesuai dengan apa nama-nama terkersedia dari Bapak Gubernur yang akan juga menulis surat dari Bapak Presiden untuk tersedia membuka. Tapi yang pasti, tanggal 22 kita sudah buka dulu untuk umum. Yang satu. Dan yang kedua, seperti tahun-tahun yang sebelumnya, memang kita selalu menjalankan Jakarta Fair itu dengan tujuan satu, yang paling utama adalah kita ingin memberikan yang terbaik, kita ingin memberikan juga kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung yang datang ya, dan para peserta yang ikut hadir. Karena bagi kami di Expo, kita punya client itu sebenarnya ada dua. Client kita adalah peserta yang ikut, dan juga pengunjung yang datang. Nah, sebenarnya kalau dilihat ya, pengunjung adalah The King. Pengunjung itu yang paling penting buat peserta maupun buat kita peninggian. Kita juga banyak berterima kasih, sudah bertahun-tahun kita dapat dukungan terus dari BIA-BKI, yang selalu mendukung, dan pihak BKI pun hadir selalu di hall C1, dan akan memberikan, nanti ada paparan tersendiri. Dan tadi Pak Karuna sudah katakan, tahun ini ada sesuatu yang baru kita ada di Arena Gambir, kita akan, kita sudah merenovasi, bukan tadi ada tempat tulang piong di sana, tapi arena tersebut sudah kita renovasi, menjadi satu arena yang sangat-sangat bagus. Mungkin Bapak-Ibu sekalian kalau kesanapun pada waktu malam hari, akan kaget, oh ternyata bisa disulat sebagus ini ya. Nah, itu juga kita berikan secara free, kita bekerjasama dengan pihak ketiga yang melakukan hal tersebut, dan juga ada sepanjang snowpack yang mungkin bagi in, kan, saya dengar di Bekasi in, kan, rame, orang suka. Kebetulan ini dibawa dari faktor kita dari Malang, yang bisa menjalankan hal tersebut. Nah, ini semua kita lakukan, demi setiap tahun yang meningkatkan kualitas daripada Jakarta Fair. Karena banyak orang selalu bertanya, apa sih yang baru? Apakah begitu-begitu saja? Dan seterusnya, nah itu hal-hal tersebut yang ingin kita tingkatkan. Dari sisi keamanan, nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Oki Setiawan, merupakan faktor yang penting sekali. Dari sisi transportasi, nanti Pak Oki juga jelaskan, itu juga semua kita perhatikan. Yang paling utama adalah kenyamanan dan keamanan bagi para pemunjung maupun peserta yang ikut. Semua bentuk artis yang ada, bukan hanya yang ada di Jakarta, tapi pada dasarnya yang ada di Indonesia, as long they are available, selama mereka bisa tampil, itu selalu akan kita approach, akan kita konteks supaya bisa hadir di Jakarta Fair. Karena, seperti Bapak Ibu, lihat panggung yang ada di Jakarta Fair, merupakan panggung yang sangat megah, kalau saya sangat megah, dan memang juga ditunggu-tunggu oleh banyak sekali pengunjung yang ingin mendengar lagu-lagu dari atis-atisnya. Oke, saya tidak akan terlalu berpanjang lebar lagi, saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih atas hubungannya, khususnya kesuksesan Jakarta, tidak lepas daripada hubungan Bapak Ibu sekalian, yang selalu memberitakan secara positif. Dan ini bukan hari pertamanya kita bertemu, nanti di hari-hari berikutnya kita selalu akan bertemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Rao. Terima kasih. Terima kasih.